Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum ayyuhat tulab Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Oke Mada darsun al-an? Apa pelajaran kita sekarang? Bagaimana jawabnya? Darsun al-an al-lughatul arabiya Baik, teman-teman kelas 6 Kali ini bertemu lagi di pelajaran Bahasa Arab kelas 6 Teman-teman, kali ini kita bertemu di pelajaran yang keempat Ad-Darsul Rabi Pelajaran 4 Nah, di pelajaran 4 ini kita akan membahas Mengenai Il-Qa'ud-Tahiyyat Atau kata sapaan Baik, teman-teman Kalau minggu-minggu sebelumnya kita masih belajar tentang perkenalan Maka Di minggu yang keempat ini Atau di pelajaran keempat kali ini Atau di pelajaran keempat kali ini kita belajar tentang kata sapaan Il-Qa'ud-Tahiyyat Coba kita baca berkali-kali teman-teman ya Tiga kali kita baca Il-Qa'ud-Tahiyyat 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 Oke Kita lanjut Apa itu kata sapaan? Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu Atau ada yang belum tahu Oke, kita cek Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan atau Il-Qa'ud-Tahiyyat adalah Ucapan untuk menyapa orang lain Tujuan penggunaannya adalah Untuk basa-basi Memulai pembicaraan Atau sekedar menyampaikan senyum saja Sampai sini paham teman-teman? Kata sapaan itu Untuk menyapa orang lain Atau sekedar basa-basi sebelum kita memulai sebuah pembicaraan Baik, teman-teman Oke, kita akan cek ya Berikut adalah Macam-macam kata sapaan Tentu dalam bahasa Arab ya, teman-teman ya Oke Sapaan selamat pagi Bagaimana sapaan selamat pagi dalam bahasa Arab? Ayo kita cek Sobahul khair Selamat pagi Sobahul khair Nah, yang belum bisa membaca bahasa Arabnya Bisa baca latinnya disini Sobahul khair Nah, jawabnya bagaimana? Sobahul nur Sobahul nur Selamat pagi juga Kita ulangi ya Sobahul khair Sobahul nur Jadi kalau ada yang menyapa kita Sobahul khair Kita menjawab Sobahul nur Nah, seperti itu teman-teman Yang artinya Selamat pagi Selamat pagi juga Ya Bisa dilihat Arabnya Disini ada latinnya Kemudian ada juga artinya Nah, disini juga sama ya Sudah Pazul tulis semua Kita lanjut ke kata sapaan berikutnya Sapaan selamat siang Naharuka sa'id Selamat siang Disini bisa dilihat Naharuka sa'id Selamat siang Jawabannya Sa'idun Mubarak Selamat siang juga Oke, kita ulangi bacanya Naharuka sa'id Jawabannya Sa'idun Mubarak Oke, kita ulangi tiga kali Naharuka sa'id Sa'idun Mubarak Naharuka sa'id Sa'idun Mubarak Naharuka sa'id Sa'idun Mubarak Naharuka sa'id Sa'idun Mubarak Ya Kalau ada yang Ketemu kita Kemudian Dia menyapa kita Selamat siang Tapi menggunakan bahasa Arab Naharuka sa'id Maka kita menjawabnya Sa'idun Mubarak Nah, seperti itu teman-teman Oke, kita cek kata sapaan berikutnya Sapaan Selamat sore Masa'ul Khair Oke, kita ulangi Masa'ul Khair Masa'ul Khair Jawabannya Masa'ul Nur Masa'ul Nur Masa'ul Nur Ya, oke Coba kita ulangi Sapaannya Sapaannya Dan juga jawabannya Masing-masing Kita ulangi Tiga kali ya Dari Selamat sore dulu Atau Masa'ul Khair Masa'ul Khair Masa'ul Khair Masa'ul Khair Nah, jawabannya adalah Masa'ul Nur Masa'ul Nur Masa'ul Nur Dan juga Sapaan Selamat sore Ya, sekian pembelajaran kita ya Teman-teman Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di Pembelajaran berikutnya Sekian dari Pak Zul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi